assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah berkunjung di tajem elektronik pada kesempatan yang baik ini saya menerima televisi tipe LG model 43L model 43LF540T menurut pemiliknya dalam kondisi mati indikator juga tidak nyala baiklah langsung saja kita buka boxnya setelah saya buka box seperti ini penampakan penampakannya di dalamnya jadi main bot bisa mati con terpisah serta PSU juga terpisah seperti ini langsung saja kita fokuskan ke PSU nya karena posisi TV ini mati-mati total setelah saya amati bagian PSU nya ini ternyata ada bagian yang seperti muncul karatnya seperti ini atau muncul korosi atau apa namanya ini muncul kayak jamurnya hijau ini langsung aja kita coba bersihkan dulu semoga nanti berhasil setelah dibersihkan PSU saya lepas dari soket-soketnya jadi posisinya seperti ini coba saya zoom ini ya jadi terlihat seperti ada jamurnya ini jamur atau korosi atau karat istilahnya ini ada beberapa tempat soket itu yang muncul jamurnya baiklah kita bersihkan dulu menggunakan thinner dan memakai kuas PSU telah saya bersihkan menggunakan thinner setelah kita kuas ya secukupnya jangan lupa baliknya juga seperti ini juga harus kita bersihkan menggunakan thinner dan kuas setelah saya perhatikan ada bagian coba saya zoom bagian PCB sebelah ini ya ini seperti sudah korosi jadi kemungkinan ini putus jalurnya ya coba saya kerok dulu ini nanti lihat apakah benar-benar putus mudah-mudahan cuma ini saja masalahnya putus jalurnya ini ya setelah saya kerok jalurnya ternyata memang bener ini putus ya ini jalur voltase untuk suplai IC ini ya dari tegangan 300 volt jadi ternyata memang putus coba saya sambung menggunakan jumper dulu kesini setelah itu kita coba mudah-mudahan berhasil setelah jalur saya sambung menggunakan kabel ini ya langsung aja coba kita coba ke sini ke soketnya kita pasang ke soketnya ini coba kan ja ya coba kita coba kita coba encara mendapatkan jika jadi ke suplai hantaran ekor 1 hari ini Ayo kita pasang listriknya mudah-mudahan berhasil melihat indikatornya sudah bergedip-gedip ya Alhamdulillah ya terdengar suaranya TV normal kembali seperti ini saat aktivitas siang hari menjadi yang utama kebutuhan informasi Anda yang kami sampaikan dengan singkat dan padat gitu ya Coba saya tutup dulu boxnya setelah saya tutup boxnya Coba kita nyalakan televisinya Hai saya pasang dulu kita tunggu sebentar kita lihat penampakannya di layar Alhamdulillah TV normal kembali TV tipe LG normal kembali cara perbaikan televisi LG kali ini berjalan lancar dan berhasil jadi kesimpulannya televisi LG ini mati ada pada bagian PSU nya yang korosi atau muncul jamurnya jadi ada bagian PCB nya yang terputus setelah saya bersihkan dan saya sambung menggunakan kabel Alhamdulillah normal lagi seperti ini ya jadi perbiak perbaikan televisi kali ini tanpa modal uang TV normal kembali demikian semoga video kali ini bermanfaat untuk anda semuanya Terima kasih telah berkunjung di tajem elektronik jumpa lagi di perbaikan televisi atau perbaikan elektronik di lain kesempatan salam terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Uang Uang Terima kasih telah menonton!